Halo, untuk Sobat KZ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Hari ini, KZ masih ada di daerah Bandung Dan memang masih di Bandung sih, gak kemana-mana KZ lagi ada di GOR, Samparwa, Bandung, masih dengan tempat yang sama Bermain tic-tac-tuc, kemudian menyelesaikan puzzle, menonton TV Setiap hari minggu, memang KZ itu sering bikin adegan-adegan untuk pertunjukan Ada bisa dibilang sih latihan stunt choreo fighting Nah disini, KZ banyak sekali bikin persiapan-persiapan untuk project-project of play Tapi yang bertema choreo fighting Seperti biasa, KZ disini akan bersama dengan Riku Kali ini masuk sama Riku ya Hei Riku, 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 Halo Riku, apa kabar? Bye Oke, Riku sekarang mau ngapain nih kita hari ini? Kira-kira Karena kemarin udah ngasih basic Basic pukulan Mening sekarang kita ngasih ini aja lah, basic rolling Biar nanti mereka yang mau belajar body drop Lebih enak, karena kan semua didasari dari situ, dari rolling Oh iya, supaya kemarin dibahas sama Riku Body drop itu awal dasarnya dari rolling Rolling juga tuh ada rolling depan dan belakang Nah, nanti kita kasih juga ya pengaplikasian rolling depan dengan adegan fighting Dan juga rolling belakang dengan adegan fighting Oke, langsung saja kita coba disini Yang pertama adalah rolling depan Rolling depan, stepnya Mualiku mau saya nih Jadi, sebenernya tiap orang punya cara tekniknya beda-beda Cuman ini mah pakai tekniknya saya sendiri lah Biar enak Jadi, langkah pertama Nah, biasanya kalau misalkan saya posisi rolling dari posisi step untuk diam Itu posisi kaki itu yang kiri itu depan Posisinya kayak gini Terus yang belakang yang kanan posisinya kayak gini Dan nanti saat posisi mau rolling itu tangan yang kanan itu di depan Karena nanti kan muternya bagian kanan Nah, jadi Ini jadi gini Terus ini gini Ini di belakang tangan ini Jadi, ini tangan lurus ke depan Ini di belakang Ini di belakang Nah, ini jangan bagian sikut ini Jangan nyentuh ke Apa? Nyentuh ke tanah Nyentuh ke tanah Nyentuh ke tanah Jadi, gak terlalu menyentuh Gak terlalu ngangkat Jadi, seginilah cukup Segini cukup Nah, jadi nanti setelah ini posisi tangan dan kekita kayak gini Ini kepala Bagian kepala Termesuk ke dalam bagian sini Jadi, masuknya gini Ke sini Jadi, masuk gini Nah, kayak gini Si bagian kepala Proling itu bagian yang diambilnya Cuma dari sini ke sini Bukan di sini Dan ke bagian tulang ekor ya Iya Jadi, amannya dari sini ke sini Ini praktiknya ya Jadi, praktiknya Set Set Ini dasarnya dan basingnya seperti tadi Proling depan Kemudian satu lagi Proling belakang Proling belakang Itu Sebenarnya adalah menggulikan badan ke belakang Dengan seaman mungkin Memang ke belakang, Pak? Nah, kalau laring belakang sendiri Tumpuan adalah si gengkul ini harus ke dada Dan badan itu jatuh kemudian ditepuk Tapi jangan sampai si leher itu ikut ke apa yang namanya Kena ke lipat gitu Prolinya itu Seperti ini Tangan itu ketika badan sudah sampai ke rumput Ini membantu mendorong Contoh Seperti ini Pelat nih Seperti ini Nah, cara cepatnya jadi Bisa jadi Menjatuhkan diri ke belakang Dengan rolling belakang Selain yang tadi kan mendorong Ada lagi Cara Seperti ini Tapi tetap basicnya adalah Rolling belakang Setelah tadi mencoba Dengan Basic tanah dari rolling depan dan rolling belakang KJ dan Riku Akan mencoba mengaplikasikan Rolling belakang dan rolling depan Dalam Foreo Fighting Ayo Riku Kita coba Kita mumpul dulu Oke Kita renang coba ya Set Tentang Rolling belakang Oke Contoh berikutnya adalah Aplikasi Rolling depan pada Foreo Fighting Siap Jadi Kayaknya untuk tutorial kali ini Cuma sedikit saja dulu Tentang rolling depan dan rolling belakang Untuk Bahasan berikutnya Nah kita bakal perluas lagi dari rolling depan Ada apa aja tuh Riku Ada deep roll Kemudian ada apa Tiger strong masuk ya Tiger strong Tiger strong Deep roll Deep roll kayaknya Ada yang hands roll Hand stand roll Kemudian ada Back lagi Back handspring Udah masuk clip Maksudnya Beda lagi Ya kayak gitulah Segitulah yang kenyaman Sejak sih sebenarnya Oke Kayaknya segitu dulu Untuk Kebahasan tentang tutorial Stunt fighting perform Kali ini Kita cuma Bahas Basic ya Basic dasarnya Basic dasar dari Rolling Yaitu rolling depan Dan rolling belakang Jadi nanti Setelah ini Mungkin ada lagi Rolling yang lain Mungkin kedepannya Nanti kita akan bahas Tentang deep roll Atau tiger strong Bisa juga ya Sama aja sih memang Dan juga Beberapa Teknik-teknik Performance Lainnya Lain itu juga Mungkin kedepannya Kita bakal nyoba Teknik Secara keseluruhan Misalnya Kalau ada Adegan yang gagal Antara kami Sebagai pemain Bisa dibilang Itu adalah Improvisasi dalam Performance Mungkin minggu depan Kita bahas Yang itu secara Lebih menyeluruh Kalau misalnya Dalam adegan Performance Kita gagal Melaksanakan Pertarungan Atau adegan Yang sudah kita setting Ya lupa gerakan lah Lupa gerakan lah intinya Jadi misalkan settingannya Harusnya pukul-pukul Tenang Pukulnya harus satu kali Tenangnya Jadi dua kali Nah Sekiranya lawan Masih bisa Apa ya Bisa improve ya Bisa bisa Amat-aman aja Dan juga Masih sesuai dengan Back sound yang kita bikin Itu kayaknya masih aman-aman aja Ya Intinya mah Segitu dulu Kita akan Kembali di tutorial berikutnya Sampai berjumpa Di bahasan kita berikutnya Saya Berkasi bersama dengan Riku Oke Sampai berjumpa Di tutorial berikutnya Yaudah Sampai jumpa